Oke, kembali lagi di Apa Kabar Nisa Pagi. Sudah lengkap, sudah hadir semua narasumbu. Terima kasih bahwa Bapak sudah kita bisa guyup nih, ya kan, pagi ini berbincang. Saya ingin ke Bang Hilber. Bang Hilber, saya mengutip pernyataannya Habibur Rahman, Gerindra. Jadi, untuk DKI ini, habibur Rahman ini mengatakan tadi, calonnya anak muda. Jadi mungkin di bawah 41, katanya. Dan bisa diambil mungkin dari DPR RI, kata dia, begitu. Nah, kalau kemarin Bang Hilber berbicara, ada nama Sri Mulyani Indrawati, ada nama Triris Maharin, Andika Perkasa. Itu nggak muda loh Bang Hilber, loh, itu ibaratnya. Ini gimana melihat persaingannya? Agak berbeda ya, mungkin ya. Nanti akan dipilih oleh PDIP ya. Untuk Jakartanya Bang Hilber. Saya kira itu masalah umur, bisa saya, untuk kemudian dibuat semacam pembeda. Tapi pembeda buat kita adalah kemampuan. Kerek-rekord. Jakarta itu, seperti beberapa kali saya sampaikan, APBD 55 triliun. Kita bisa bikin turap air, jembatan semanggi, tower untuk rusun, rusun nami, sunawa. 85 triliun nggak ada apa-apa. Artinya ada masalah manajemen di DKI. Masalah manajemen. 85 triliun tidak ada apa-apa tuh maksudnya? 55 triliun produktif, 85 kurang. Sangat mudah dimengertikan. Kalau 55, bisa jembatan semanggi, bisa turap air, sunai. Yang Anda masukkan itu adalah 55, jamannya basuki cahaya pernama. Nantilah dulu. Kita melihat anggarannya dulu. Kita melihat anggaran saja dulu, biar kita fokus. Ada anggaran yang kita mainkan di situ, bisa berhasil membangun ini. Dengan anggaran 85, nggak jadi apa-apa juga. Nanti apa-apa, menurut Anda? Mbak Suki Menteri. Mbak Suki Adi Mulyo. Jadi bukannya mudah buat PDI Perjuangan mencari kandidat buat DKI. Karena kita ingin DKI ini menjadi barometer di Indonesia. Karena dulu sebagai benchmarking. Karena dulu waktu prioritas. Jadi DKI lagi loh. Sekarang masih DKI lah. Masih DKI. Kan baru berlaku kalau ada PP kan. Waktuan pemerintah. Ini kan belum. Masih DKI. Oh, nanti DKJ ya DKJ. Tapi kan... Tahapannya sudah sejauh mana, Bang? Apakah juga kan kabarnya akan diumumkan Pasra Kernas, kan? Iya. Nah, sudah sejauh mana tahapannya? Dan juga sudah adakah komunikasi dengan partai politik lainnya nanti? Partai politik lain sangat memungkinkan. Dan memang kita nggak mungkin kita buka kartu di sini dengan siapa saja. Ya, spiel dikit aja, Bang. Spiel dikit aja ya. Dengan PKS juga kita komunikasi baik, kok. Dengan Gerira juga. Jadi dengan semua kita... Dengan PKS komunikasi baik? Sangat baik. Tapi barusan bedain 55 sama 85 aja, Kayaknya komunikasi akan menjadi tidak baik lagi nanti. Oh, enggak. Kemarin datang di halal lebih halal. Itu masalah angka. Masalah angka. Masalah di pembelian ini kan beda lagi. Oke. Karena begini. Jangan salah, waktu Jokowi maju di Solo, PDI Perjuangan itu koalisi dengan siapa? PKS. PKS. PKS, ya. Jadi bukan hal baru buat kita. Waktu Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, dengan siapa? Itu pun juga dengan PKS. PKS. Masih banyak lagi. Saya hanya kasih nama-nama yang... Masih cair lah ya komunikasinya. Ingat oleh orang. Tapi banyak. Oke. Bang Pimpin kalau gitu? Mungkinkah melupakan Mas Anies Baswedan untuk pemilihan DKI Jakarta? Atau nama-nama internal ada tiga yang mencuat ya? Ya, sekarang mungkin nambah ya. Nambah ada empat orang ya. Yang pertama memang Pak Sohibul Iman, mantan presiden PKS. Beliau memang seorang tekrokrat, alumni Jepang, mantan rektor juga. Dan punya prestasi yang luar biasa, memimpin PKS. Yang kedua adalah Dr. Mardhani Alisera. Saya kira kita tahu dulu sempat Sandi Mardhani cuma beliau berkorban, tidak menjadi calon, akhirnya menjadi ketua tim pemenangan dan berhasil memenangkan Anies Sandi waktu itu. Dan saat ini juga salah satu calon anggota Dewan terpilih dengan suara terbanyak. Salah satu di Jakarta. Yang ketiga adalah Pak Hairudin. Beliau adalah ketua DPW DKI Jakarta yang memimpin sukses untuk mengembalikan PKS sebagai pemenang Pilek di DKI Jakarta. Yang ketiga... Yang keempat? Yang keempat. Yang keempat ada seorang sosok yang dulu di PKS jarang sekali ada selebriti ya. Ada seorang namanya Igo Ilham. Beliau jadi start Igo Ilham ini adalah orang Betawi, keluarga hidup di Betawi, dan kemudian punya sejarah yang paham di DKI saya kira dua periode dulu ya. 2004-2014 sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta. Dan beliau juga sangat paham tentang kondisi Jakarta. Jadi kami ada empat itu masih penjaringan di internal. Tapi saya apresiasi pagi ini Bang Ipang ya, cuman PKS aja yang terang-terangan menyebutkan nama ya, lengkap dengan predikatnya begitu. BDI Perjuangan Gerindra ini malu-malu bagi DKI yang menyebutkan nama. Karena BPP mereka sudah mau memutuskan. Karena abis nonton bola takut offside gitu. Jadi bagi kita nama-nama itu memang dari bawah. Jadi PKS ini jarang yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba. Karena kami menghargai, respek terhadap struktur dan kadar pengurus dari bawah yang sudah mengusulkan ke atas. Jadi memang jarang di PKS itu tiba-tiba misalnya DPP PKS mengumumkan si A, tapi di bawah tidak di menyebabkan. Itu aspirasi dari bawah itu empat nama itu aja kan? Betul, jadi empat nama itu memang dari kader. Ini dari kader nih, kita baru ngomong dari kader internal. Karena bagaimanapun setiap partai politik tentu ingin mengusung kadernya menjadi calon kepala. Nah yang kedua dari eksternal juga masuk nama-nama. Ya tentu Pak Anies Baswedan salah satunya. Yang tertinggi mungkin? Ya kita tidak bisa menapikan bahwa Jakarta maju, kotanya bahagia warganya. Kemarin Pak Anies berhasil memimpin. Kami waktu itu dalam pembahasan memang tidak memasukkan Pak Anies dari bawah itu karena kami berpikirnya Pak Anies ini presiden. Sudah segala nasional. Segala nasional. Makanya waktu itu tidak kami... Makomnya nasional gitu ya? Makomnya nasional. Jadi sehingga memang... Tapi tadi kata Mas Ibang masih banyak yang cinta juga sama Pak Anies di DKI. Betul, kita harus akui itu. Makanya PKS tentu harus mendengarkan warga Jakarta kira-kira pilihannya ke siapa. Selain Pak Anies ada Pak Sudirman Said misalnya sebagai tokoh yang saat ini juga mulai muncul. Ya di DKI. Di Jawa Tengah aja Sudirman Said mengganggu loh. Betul. Jadi saya kira memang yang dibutuhkan oleh kita adalah dua. Jadi PKS mencari dua kriteria ini untuk Jakarta. Pertama adalah orang yang memiliki capacity to win. Kemampuan untuk menang. Untuk kemampuan untuk menang ini memang akan dilihat siapa yang paling dicintai oleh warganya. Siapa yang punya relawan, siapa yang punya tim, siapa yang punya akseptabilitas. Kira-kira partai lain ada nggak yang bisa. Jadi baik kader dari PKS maupun dari luar dari tokoh seperti Pak Anies atau Pak Sudirman Said. Maka kami akan dengarkan kira-kira karena PKS 18 kurang 4. Meskipun kami pemenang, kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih PKS mayoritas. Dan kami akan gunakan kepercayaan itu pil kader DKI. Kita pastikan insya Allah mudah-mudahan salah satunya kader PKS. Kalau bagi gubernur maupun wakil gubernur. Jadi capacity to win ini memang kita dengarkan lihat elektabilitas, lihat akseptabilitas. Kira-kira partai-partai lain ikut mendukung atau tidak? Kalau PKS yang nggak mau ambil pusing, capresnya Anies, wakilnya Mardani Alisa ya? Ya, kan kita juga harus ngobrol sama partai lain. Apakah partai lain setuju nggak dengan Pak Mardani? Nggak ngobrol sama Pak Syebun. 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 Ini kan bukan pengambil keputusan. Penjelasan dari Kang Pipin tadi? Biasa saja ya. Karena itu kan domen mereka ya. Modalnya udah cukup tinggi loh. Ya tentu. Itu domen teman-teman ya kan. Mereka punya analisa sendiri. Cuma kalau DKI ya, sepanjang yang saya lihat selama ini, selalu ada elemen of surprise. Ingat waktu Pak Jokowi tiba-tiba maju. Itu bukan orang yang lama di gadang-gadang. Ya termasuk Pak Anies. Maju itu terakhir loh. Kita ingat kan di Kartanegara waktu itu kayak ada semacam beauty kontes kan. Ada yang datang siapa kira-kira ya kan termasuk Ustadz Haikal datang. Eh ternyata bukan. Ada siapa datang, ternyata bukan. Akhirnya majulah Pak Anies. Jadi perlu yang baru. Masyarakat Jakarta ini kan kalau saya lihat di dapil saya, dia itu kan sangat ini, educated lah. Berbagai level ekonomi, tapi dalam konteks pemahaman politiknya tinggi sekali. Yang baru tapi berpengalaman nggak kalau PDIP nyari yang berpengalaman? Itu pengalaman tadi. Ya tentu banyak. Kalau beribad baru tapi pengalaman nggak? Baru orang yang di Jakarta ini kan kalau sudah kelamaan digoreng, justru makin banyak dinyinyirin nanti kan. Iya nggak? Ah udah yang prestasinya segala macet pasti ada. Oh ini press from the open lah ibaratnya ya. Justru yang toko baru, tapi bukan berarti nggak berpengalaman. Banyak juga kita lihat toko-toko. Kalau mau ini ya, apa namanya, cek di DPR anak muda 45 ke atas bukan 41, 45 ke bawah. Saya ada 50 tahun kalau masuk, ya kan ya. 45 ke bawah, itu banyak. Karena DPR itu kan pusatnya, apa namanya, bukan pusatnya orang yang menguasai masalah. Kenapa? Dia kan ada 11 komisi di DPR. Masing-masing bicara teknis di komisi. Fungsi legislasi, budget, kontrol. Yang hukum bidang hukum, yang bidang perkotaan ada juga, infrastruktur ada. Dan tiap hari itu kita kalau di rapat, kalau di komisi, itu kan bicara hal teknis. Tapi yang saya tangkap nih Bang Habib, kalau menurut Bang Gilbert itu, itu kalau berpengalaman itu tuh kayaknya di ranah eksekutifnya bukan, di legislatifnya. Ya apapun, justru dengan di legislatif bisa melihat yang lebih luas. Karena kami ini kan pengawas eksekutif. Kayak Bang Gilbert sendiri, beliau di legislatif, tentu lebih paham, mengerti banyak masalah pelaksanaan tugas di bidang eksekutif. Karena itulah kemudian dia menyusulkan PDI Perjuangan untuk DKI Jakarta adalah eksekutif. Bukan, saya katakan kita di legislatif ini bisa melihat lebih lengkap persoalan-persoalan di eksekutif. Karena kami ini pengawas. Jadi orang yang matang di legislatif dipastikan juga bisa menguasai eksekutif. Oke, Bang Gilbert cita dulu, kita cita dulu ya Bang, ya nanti ke Abang langsung nih Bang. Kami akan kembali satu lagi. Emang kalau dibocot...